Terima kasih. 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 Okay, di sini untuk membuka minyak bahan bakar di mana tangki bahan bakar di sini ada di sebelah kiri. Kemudian di sini ada membuka kap mesin depan. Oke, kita lanjut naik ke dalam pengaturan untuk setian untuk melipat, mengatur posisi dan di sini ada stop engine. Di mana di sini untuk semua fitas under close setelah menggunakan sistem stop engine. Kemudian ini active stability control. Di mana tombol ini menyuruh kita untuk mematikan fitur anti-slip ketika kita berjalan dan menyeduhkan mesin. Kemudian ini adalah fitur auto stop and go. Di mana di sini kalau kita di posisi D atau N, kalau kita di lampu merah secara berhenti, mobil ini bisa berhenti secara otomatis. Langsung mentara sifatnya. Untuk melipatkan juga masih bisa hidup untuk menghidupkannya kembang secara otomatis. Tinggal kita mendekat tugasnya saja. Ini adalah bentuknya. Agak lebih panjang. Dan diberikan. Kemudian setirnya juga sama dengan spoiler footing ya. Sama tidak ada ledanya sama-sama hitam. Sama-sama bisa teleskopik. Bisa juga di sini. Biasa mengaturan lampu. Mengaturan konten. Dan skidometer-nya juga sama. Untuk panel weeper juga sama. Panel weeper depan mereka juga sama seperti expander. Kemudian bedanya dengan expander kursa sebelumnya. Itu perbedaan dari setir. Biasanya lebih mewah. Dan lebih futuristik. Di expander kursus ini. Karena acenya juga sudah sedikal. Dan diberikan. USB itu ada. Dua slot di sini. Perbedaannya itu. Yang di atas itu. 5V dengan 1,5A. Dan di bawah. Itu 5V 2,1A. Di mana baterai yang di bawah itu bisa lebih cepat. AC digital. Dan kemudian wahnya di sini. Itu untuk head unitnya di sini. Itu sudah. Lebih besar. Dengan ukuran 9 inch. Kalau untuk yang expander ultimate CVT sebelumnya. Itu ukurannya 8 inch. Jadi ini lebih besar. Untuk head unitnya dari expander kursus. Selain daripada. Dashboard yang diberikan soft task. Berwarna biru nafi. Diberikan aksen juga. Di bagian dashboard. Itu berwarna. Hitam karbon di sini. Yang di mana sebelumnya. Juga kalau. Espander kursus dulunya itu. Diberikan warna. Carbon silver. Tapi sekarang sudah di. Bercantik. Jadi lebih mengkilat. Itu berwarna. Hitam karbon di sini. Setelah yang sama. Dengan spander ultimate. Dan di sini juga sama-sama. Sudah segini. Di mana di sini. Untuk pengisian LNPL. LNPL. Tidak ada langkah dua lagi. Seperti. Espander yang. Metric biasa. Sebelum. CPT ini. Tidak lupa. Dengan fitur. Ini. Electric packing brake. Kemudian. Ada fitur auto haul juga. Untuk menahan mobil. Di posisi D. Agar. Tidak. Berjalan. Dan. Bisa menahan mobil. Di saat. Nah. Di sini juga. Adalah. Masih sama. Ada. Ada laci. Yang berisi. P3K. Ada APAR. Kemudian. Ada. Di dalamnya itu ada. Sorry. Ada segitiga pengaman. Kemudian. Di dalamnya di sini. Masih ada juga penyimpanan lembar barang. Seperti biasa. Pada expander. Seperti dulunya tetap ada barang ini. Laci penyimpanan di bawah. Kursi penumpahan depan. Itu. Bisa menampung seberat. 2 kg saja. Kemudian. Kemudian. Ada sedikit perban juga. Waktu. Spander ultima. Atau penumpahan depan. Di sini. Bukan tombol ulti lagi. Overdrive. Tapi. Ini adalah tombol DS. Itu. Drive spot. Di mana. Tombol ini. Sebenarnya. Untuk menambah akselerasi. Ketika kita ingin. Menbangun. Weh. Kendaraan. Di depan. Ladi D. Nah. Kita langsung DS. Jadi. Di dalam segitu niter ini. Ngampilkan DS. Kita matikan jadi D biasa. Kemudian. DS ini. Itulah. Yang menjadi kondisinya. Menambah akselerasi. Tetapi. Dia lagi kompor besar. Karena musibnya. Agar lagi. Sampai. Mendangun. Di depan. penakian belakang ini penakian belakang ini sebenarnya karena dia pengguna depan jadi dia bisa dibuat baris secara latar ini mohon maafnya masih belum dibongkar nah ini kita naikin lagi seperti biasa expander itu bisa diatur untuk samarannya dan untuk adi mundurnya juga selamat menikmati 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 selamat menikmati